KABUT ASAP Salah seorang warga Nelly mengatakan, akibat kabut asap, mata menjadi perih dan pernapasan pun terganggu. Dirinya berharap hal ini dapat segera ditangani oleh pihak terkait agar tidak terjadi lagi seperti tahun sebelumnya. Dimana pada tahun lalu, akibat kabut asap, anak sekolah sampai diliburkan. Yang parah dulu, kayak tahun kemarin gitu kan, parah nih, yang kayak tahun kemarin tuh kan, sampai anak-anak libur sekolah. Yang mudah-mudahan cepat hilang lah kabut asap ini, ada solusinya buat pemerintah gitu nih. Ini apa, ya nggak? Iya. Dengan kondisi seperti ini kita terganggu, ya? Iya, Pak. Benerian lah. Bangun pagi lagi, kira-kira kabut. Bangun pagi tak ada cerah, cuacanya, nengok-nengok gitu kan. Yuk, semoga cepat diatasin, Pak. Jangan lama-lamu nih, gitu kan. Sementara itu warga lainnya, Mahdalena, juga menyampaikan hal yang sama. Dirinya menyebut, akibat kabut asap, saluran pernapasan terganggu karena udara yang dihirup tidaklah sehat. Dirinya berharap agar pemerintah dapat segera mengatasi kabut asap yang melanda kota Jambi saat ini. Yang didampakan memang saluran pernapasan jadi terganggu, jadi menghirup udara yang tidak segar dan tidak sehat di dalam kita kehidupan sehari-hari. Jadi, maka itu kita harus bisa mengatasinya, melalui dengan kerjasama antara pemerintah dengan warga-warga. Jangan bakar sampah kalau hari panas. Kalau bisa, setepatnya diatasi masalah kebakaran.